Temuan kandungan paracetamol berkonsentrasi tinggi di Mora Angke dan Ancol membuat masyarakat bertanya-tanya, dari mana sumbernya? Peneliti yang terlipat dalam studi yang terbit di jurnal Science Direct pada Agustus 2001 hanya bisa mengungkap dugaan sumbernya berdasar telah ah kajian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam kasus pencemaran air di Mora Angke dan Ancol oleh paracetamol, kemungkinan besar berasal dari Jabodetabek. Dugaan pertama, bisa karena gaya hidup masyarakat. Sebagai contoh, obat-obatan kada luarsa atau rusak dikuang sembarangan. Dugaan kedua, instalasi pembuangan air limbah yang tidak optimal. Prof. Dr. Zainal Arifin, peneliti oseonografi BRIN menjelaskan, paracetamol tidak bisa terendapkan oleh jaring limbah yang saat ini digunakan. Ini artinya, kita memerlukan inovasi teknologi baru untuk menengani masalah tersebut. Sementara itu, Dr. Hulan Gowagow yang juga peneliti oseonografi BRIN dan terlibat dalam penelitian menambahkan bahwa sebenarnya semua obat-obatan bisa menjadi kontaminer lingkungan. Paracetamol merupakan salah satu emerging contaminant atau sangat berisiko mencemari lingkungan. Mengutip penelitian tahun 2001 yang disebutkan dalam paparan peneliti di Jurnal Science Direct, dikatakan bahwa ada 13 sungai yang mengalir di kota Jakarta dan mengalirkan airnya ke Teluk Jakarta. Dengan demikian, Teluk Jakarta menerima limbah dari lebih dari 10 juta penduduk. Kemudian di tahun 2015, ada penelitian yang menyebut bahwa 75% air limbah di Jakarta tidak diolah dengan baik, yakni langsung dipuang ke aliran sungai atau saluran terbuka. Hal ini mengakibatkan ekosistem laut di Teluk Jakarta terancam. Pada tahun 2009 dilaporkan adanya penurunan tajam keanekaragaman hayati di sekitar Teluk Jakarta sehubungan dengan aktivitas antropogenik berkaitan dengan aktivitas manusia. Di sisi lain, konsumsi obat-obatan farmasi dan stimulan juga digunakan secara intensif oleh manusia selama beberapa dekade terakhir. Paracetamol sendiri adalah salah satu obat peredan nyeri yang paling populer dan mudah didapatkan di pasaran. Konsumsi paracetamol secara global bahkan mencapai ribuan ton per tahun. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa paracetamol masih terdeteksi dalam limbah cair dan ditemukan di air laut. Riset tentang pencemaran paracetamol di Rusia, China, dan India sudah dilakukan. Namun, AS Jepang dan Indonesia belum melakukannya. Dengan kata lain, ini merupakan studi pertama yang melaporkan keberadaan paracetamol di perairan pesisir Indonesia.